Oke, so I'm finally here Which is The last day Siaran GMHR Outlook FM Wah, udah terakhir aja Oke, kita flashback dulu Gue coba inget-inget kenapa gue bisa berakhir di radio yang satu ini Pada awalnya, dulu kan gue pernah siaran di UFM Beberapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah Dan akhirnya 2008 itu gue bikin, lagi bantuin ANTV untuk bikin acara namanya Star Kids Jadi Pappeter, Pappeter ya Sama Steny dan juga Panji Waktu itu yang lagi siaran Good Morning Outlook Show pada tahun 2008 Permisi! Halo adek-adek Permisi! Amu kan paling muda Oh iya, dikit lupa Permisi! Permisi! Permisi mulu, senap si Itu tuh 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 Kerjanya cuman pake tangan kanan aja ya Pake tangan ya? Aku juga tau Semua orang pasti bakal nanya Gini loh Cikcik dan Siu Ya Pasti cuma pake tangan kanan Soalnya tangan kirinya Kemudian Panji bilang sama gue Panji bilang Hatlook FM lagi butuh penyiar Gue masuk, gue training, dan akhirnya gue mulai siaran Januari 2009 Sebagai single DJ Dan gue inget banget Tahun pertama aja gue Dapet Empat Tiga SP Sama satu peringatan Udah dapet SP dan peringatan Eh Selamat datang lagi Selamat datang lagi Selamat datang lagi Ini hari Selasa H-3 Dan Nah Jumlah total SP yang pernah gue dapet Dari awal sampai sekarang Sebenernya cuman empat Tahun pertama tiga Tahun kesekian berapa Dan sekarang gue tujuh tahun Walaupun lo tau Gue hampir sering sekali Gue dan Gover ngomong yang agak sedikit Nge-rempet jodok Cuman kita selalu bersih ya Di ujungnya selalu dibersihin Ada yang jangan kotor Kita selalu bersihin Karena itu kita jarang banget Di SP Atau sampai dipanggil sama KPI Sekali doang Dua kali gitu Tujuh tahun Siaran di Hard Rock FM Gak pernah gue Sarapan semewah ini Hari Rabu Hamin juga Dua hari lagi Gue ada hari Jumat Ada hari terakhir Ehm Gue di Hard Rock FM itu udah Tujuh tahun ya Mungkin kemarin gue udah ngomong Dari show sendiri Sampai pernah megang Sepuluh kita Dua-dua kita Sama Ucita Pernah megang soundtrack Pernah megang acara entrepreneur Apalah waktu itu Ehm Terus pernah Drive and jive Sama Bayu Oktara Which is one of the Best days juga Itu tahun 2011 Satu setengah tahun Itu Siaran sama Bayu Oktara Sampai Bayu Oktara Dipanggil ke pagi sama Ari Kirana Selama 6 bulan Gue siaran itu digilir pasangannya Belom ada pasangan pasti Itu Gue terimakasih semua Sama yang udah sempet Nemenin gue siaran Ada Adriano Kalbi juga Ada Ehm Ata Terus kemudian Ehm Siapa lagi Pokoknya banyak lah ya Sampai akhirnya Tahun 2012 Dateng kucuk-kucuk Namanya Govar Hilman Gue pikir ini anak kampung dari mana Gitu dateng dateng Terus langsung Dikasih siaran sama gue Wah Lo kalo kenal dia Wah tuh baru masuk Dravenjai Ya ampun anak gang banget Nih anak gang nih Sudah kurus Ya kan Anaknya bubur Bubur koran Kata pertama apa yang langsung diketegur Berak Lalu tuh siaran pertama gue mungkannya Lalu siaran Berak lo berak Apa Bobi sama dia Gak boleh ngomong berak Eh Emu siaran ngomong berak lo Cuman siaran doang Berak lo Hahahaha Cuman si tambong Nah itu salah satunya Terus akhirnya Berapa tahun kita ada inci Dari 2013 ya 2013 2013 Sampai 2014 Itu sama Bobi Bobi Mandela adalah orang yang mengawinkan kita berdua Ya Dia ngomong A Gue udah tau B Setiap kali gue ngomong apa Dia udah tau selesainya kayak gimana Jadi itu taktik yang kita gunakan selalu Seperti itu Dari DNJ yang bisa gue ambil adalah Gue Masuk ke Hard Rock FM itu gak bisa Yang namanya pake alat kan Hahahaha Abis sekarang Abis sekarang dikit-dikit Bisa 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 Karena gue ketika masuk gue gak dapat pelatihan apa-apa Pas masuk siaran langsung aja Gue kan Alhamdulillah ya gue terlahir suara om-om gitu Jadi gak perlu ada petik pernapasan Tiger face gitu-gitu Gak ada gitu Gak ada Udah langsung aja Nah gue tuh belajar konsol Dari Andira Konsol ya Konsol ya Jangan pake tek Jadi konsol Konsol Nah Kapan konsol Andira tuh selalu Andira orang yang pertama ngajarin gue konsol Andira orang yang pertama membolehkan gue Dan memberi kesempatan gue Untuk belajar mesin Karena orang lain tuh gak percaya Ah jangan Gopar gak boleh megang mesin Pasti hancur Hmm Tapi Andira tuh kayak Cuy 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 Colongan-colongan ya Mumpung anak Orang kantor pada persepi kan Udah malem sepi tuh Gue colongan jam 8-9 Itu colongan adlips Udah belajar Konsol Belajar RCS Itu Andira yang ngajarin Desember Desember 2014 Ada keputusan yang cukup Unik ya Out of the box lah ya Kan MR kan terkenal out of the box nya ya Sampai kita kadang-kadang gak ngira gitu Iya 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 Dia Gue diganti sama Rio Rio Wicaksono Andira Satu empat bawain Alteratif role Ya emang udah waktunya gue dapet jam sendiri gitu Jam satu empat Katanya Andira lebih cocok di satu empat Bawain alteratif Ya udah gue terima role nya Gue Gue seneng banget tuh Nyiapin nih Gue dibiarkan sama kantor Untuk menyiapkan materi promo sendiri Ya Gue berkreasi sendiri Jadi dengan Instagram tiap hari segala macem Melakukan sesuatu yang Hard Rock Even mungkin gak pernah Hmm Dengan kreativitas itu gitu Terus lagi seneng-seneng main Tiba-tiba Alhamdulillah out of the box lagi keputusan Ehm Bulan April 2015 Ya 2015 Kita disatuin lagi Di GMHR Good Morning Hard Rockies Show Di pagi-pagi Kita dianggap cukup Capabilitas untuk Morning Show ya Betul Yang Conan katanya pressurenya lebih tinggi Bener Dari DNJ sampai GMHR Lu inget aja yang kita bikin apa aja Wancrit banyak banget Sampai ada satu titik gue harus menemukan Gimana cara bikin GMHR Supaya lebih rame Akhirnya muncul tuh Katater-kater Vijay dan Vijay Dua orang India bernama Vijay Oboy sama Indian dari suku Terus ada juga Spongebob ya Patrick sama Spongebob Terus ada Dorameon Traffic Bapak anak Bapak anak Kavi Gue jadi bapaknya Ada yang Lenongan apa Dikocok Dikosan cowok Terus Nyabu Nyambung lagu Betul Terus ada Apa Nama jadi lagu gue ke Terus Beo Yang krengko Kita telpon Kita beoin semua Nah hal-hal seperti itu Itu bener-bener lahir dari Dari Tim gitu Betul Gue sama Andira gak perlu disuruh Dan gue sama Andira selalu Membikin-bikin video-video lucu Bikin-bikin kayak apapun itu Di Youtube Kita masing-masing punya blog juga Nah ada Karena kita paling melek digital Betul Duo penyiar yang paling melek digital Dia juga lulusan dari MRA Dan kebetulan gue hari ini lulus di MRA Ada ucapan khusus gak? MRA itu tempat belajar yang baik Selama lo ketemu dengan guru yang baik H minus 1 Hari Kamis Besok hari terakhir gue di GMA R Oke Interview Phone interview Duncan Shake Lah anak 90an tau lah siapa Duncan Shake gitu ya Terus teleponan Live Live Interview Telepon itu aja udah keren Apalagi Sampai satu momen Dimana ketika lo punya DJ Favorit gitu ya Dulu kan gue Sempet nge-DJ tahun 1999 segala macem Gue suka namanya Fatboy Slim Pernah dateng kesini Fatboy Slim Interview langsung duduk di depan gue Kemudian ketemu orang-orang kayak tulus Jaman yang pertama kali Pernah dateng radio Musisi seperti GAC Kemudian ada Raisa Yang bolak-balik sering main dan sering kita teleponin Terus Slank Ariel Noah Siapa Siapa lagi highlightnya ya Temu band-band seperti Bonita Hasband Ada di Extra Large yang akhirnya kita bikin proyek Gue sama Shani akhirnya bikin proyek namanya Pressplay Ya kan Anugrah Aditya Ini dia Datang waktunya Ketika gue bangun subuh Salat subuh Dan berangkat barengan sama ayam berkokok Mengajar kereta pertama Untuk siaran YMHR Yang Terakhir kalinya Yang gini nih Kalau gini adon Kalau gini minta The Virgin Hahahaha